Mereknya calau di sekitar pelabuhan Merak, kota Cilegon meresahkan penumpang yang hendak melakukan penyebaran menggunakan bus. Belum lama ini, beradar video berdurasi 21 detik yang memperlihatkan diduga menganiaya calon penumpang yang dilakukan dua orang calon di sekitar pelabuhan Merak. Calon penumpang pun berusaha menghindari kedua calau itu, namun calau memukul dan memaksa agar membeli tiket tersebut. Dalam video itu juga terdengar ancaman jika tidak membeli tiket akan mematahkan lehernya. Atas insiden itu, tentu cukup meresahkan masyarakat terlebih dalam waktu dekat ini ada momen mudik untuk memberikan kenyamanan dalam perjalanan masyarakat meminta agar praktik calau di lokasi mudik tersebut agar ditertibkan. Menanggapi video calau tersebut, kasat reskrim Polres Kilegon, AKP Sangsul Bahri bersama Polsek Pulau Merak turun langsung ke lapangan untuk menindaklanjuti video calau yang beredar di tengah masyarakat itu. Pada kesempatan itu, teirinya juga bakal meniagakan tim Satgas Gakung yang akan selalu mobil di tempat atau lokasi mudik seperti di pelabuhan, terminal, dan sebagainya. Dirinya juga menghimbau kepada masyarakat apabila menemukan orang yang menawarkan tiket lebih tinggi dari harga biasanya dan terdapat ancaman agar segera melaporkan ke pihak kepolisan. Jangan lupa like, share, dan subscribe